Assalamualaikum semuanya, welcome to my channel, dan terima kasih sudah klik video ini. Aku akan kembali membawakan sebuah alur cerita film, dan film kali ini yang aku bahas adalah The Cabin in the Wood, yang dirilis pada tahun 2012. Awal tertarik nonton ini karena posternya bagus, bikin penasaran. Pas udah nonton, loko absurd jalan ceritanya, tapi lucunya sekali udah nonton kayak ketagihan. Jadi sesuatu yang absurd belum tentu jelek ya guys. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Buat yang anti-spoiler, bisa tutup video ini. Yang mau lanjut nonton, sok atuh cari posisi rebahan ternyaman sebelum ngedengerin aku ngedongeng. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Scene dibuka di sebuah kantor mirip laboratorium bawah tanah. Ada dua pria parubaya yang bekerja di lab tersebut bernama Gary dan Steve. Kemudian datang si asisten untuk membahas soal ritual persembahan dan taruhan anak-anak di kantor mereka. By the way, ini ritual persembahan dan taruhan apa sih yang mereka maksud? Nanti akan dijelaskan di pertengahan cerita ya guys. Kemudian, scene beralih ke sebuah rumah milik Dana. Lalu muncul sahabat Dana yang bernama Jules yang langsung memamerkan rambutnya yang baru dicat pirang. Saat itu, Dana sebenarnya sedang packing untuk liburan bersama dengan Jules dan teman-temannya. Yang terdiri dari Kurt, pacar Jules, lalu Holden, dan Marty. Ceritanya mereka mau pergi berlibur ke sebuah kabin atau pondok di tepi danau yang sepi milik sepupu Kurt. Ketika di dalam RV, Jules membahas soal pondok tujuan mereka yang tidak terdeteksi oleh GPS. Marty menambahkan bahwa itulah inti dari perjalanan mereka. Gak boleh ada alat komunikasi apapun, bahkan dilarang membawa kamera. Scene beralih sebentar ke ruang lab. Steve dan Gary masuk ke sebuah ruangan yang berisi layar-layar CCTV dan mereka tengah mempersiapkan sesuatu. Singkat cerita, kelima mahasiswa tersebut tiba di sebuah pom bensin di pinggir jalan. Tiba-tiba muncul pria tua yang membantu mereka mengisikan bensin. Kurt pun menanyakan jalan ke pondok tujuan mereka yang susah ditelusuri. Si pria tua memberitahu sedikit soal pondok itu yang dulu milik keluarga Buckner. Dan sepupu Kurt adalah pembeli kesekian setelah berkali-kali dijual oleh pemilik sebelumnya. Si pria tua ini terkesan tidak ramah dan menghina Jules dengan sebutan pelacur. Kurt nyaris menghajarnya jika Holden tidak menahannya. Usai mengisi bensin, perjalanan kembali dilanjutkan. Muncul di atas mereka ada burung yang sedang terbang dan tiba-tiba saja burung tersebut tampak menabrak dinding yang tidak terlihat. Akhirnya mereka tiba di pondok milik sepupu Kurt. Kemudian mereka semua memindahkan barang-barang sebelum bersiap untuk berenang di danau. Holden membuka satu kamar yang terdapat sebuah lukisan menyeramkan. Dia pun menurunkan lukisan tersebut karena mengganggu pemandangan matanya. Dan di balik lukisan itu ternyata ada sebuah cermin satu sisi yang berhubungan langsung dengan kamar Dana. Dana tampak tidak mengetahui bahwa Holden sedang memperhatikannya dari kamar sebelah. Ketika Dana ingin berganti baju, Holden yang baik ini langsung memberi tahu Dana soal cermin satu sisi itu. Holden kemudian menawarkan untuk bertukar kamar dan Dana pun setuju. Dana berpindah ke kamar Holden dan sekarang giliran dia yang melihat Holden sedang berganti baju. Merasa tidak nyaman dan kurang sopan, Dana akhirnya memasang kembali lukisan tersebut untuk menutupi cermin. Tetapi saat dia melihat lukisan menyeramkan itu, dia mulai sepemikiran dengan Holden. Akhirnya dia menutup lukisan itu dengan selimut. Tanpa mereka sadari, aktivitas mereka berlima sedang dipantau dan disaksikan oleh Steve dan Gary di lab bawah tanah. Kemudian keduanya menghubungi seseorang yang ternyata si pria tua di pom bensin tadi. Sepertinya ada kong kali kong di sini. Lalu si asisten mendiskusikan suatu zat yang bisa menaikkan libido yang dibuat dalam bentuk cairan pewarna rambut. Dan cairan pewarna rambut itu berhasil ditujukan kepada Jules. Wah benar-benar seperti sudah direncanakan dengan sangat matang dari awal. Scene beralih ke pondok. Mereka berlima udah main cubur-cuburan di danau sementara di lab, Gary sedang mengumpulkan duit taruhan. Hanya Daniel, si pegawai baru berkulit hitam yang tidak ikut. Karena dia merasa nyawa seseorang tidak pantas dijadikan bahan taruhan. Taruhan pun ditutup. Dan permainan pun dimulai. Kelima mahasiswa terlihat bersenang-senang di dalam kabin saat malam hari. Mereka bermain truth or dare. Dimulai dengan Jules yang mendapatkan dare untuk mencium patung kepala serigala. Kemudian Dena yang memilih dare bersamaan dengan terbukanya sebuah pintu yang mengakses ke ruang bawah tanah. Di situ Jules langsung menyuruh Dena melakukan dare-nya dengan mengecek ruang bawah tanah tersebut. Dena pun menerima tantangannya dan turun untuk mengecek. Banyak barang-barang aneh tersimpan di ruang bawah tanah itu. Salah satunya sebuah foto seorang anak perempuan yang terlihat sudah usang. Keempat temannya pun menyusul ke bawah. Kemudian Dena menemukan sebuah buku diary milik Anna Buckner. Anak dari pemilik pertama pondok itu. Dena membaca buku diari tersebut yang isinya menggambarkan keluarga Buckner yang disukses secara tragis. Ada sebaris kalimat dari bahasa latin yang bunyinya seperti sebuah mantra si pengendali. Marty sudah melarang Dena untuk tidak membacanya. Tetapi Dena terus melanjutkan. Tanpa disadari, mantra tersebut telah membangunkan mayat-mayat hidup bersenjata yang terkubur di hutan. Mayat-mayat hidup tersebut adalah Buckner family. Scene beralih ke lab saat Steve sedang membahas negara lain yang juga menjadi korban ritual mereka. Di Jepang, mereka mengeluarkan hantu seperti Sadako yang menyerang anak-anak sekolah sebagai korbannya. Kembali ke pondok, mereka berlima sudah kembali ke lantai atas. Jules dengan bersemangat melakukan tarian yang agak vulgar di depan mereka. Lalu Kurt mengajak Jules pergi ke hutan untuk bermesra-mesraan. Marty pun menghampiri Dena untuk membahas kelakuan Jules yang sejak tiba di pondok menjadi lebih berhasrat. Hungkin cairan pewarna rambut yang Jules pakai sudah bereaksi guys. Marty juga membahas mantra si pengendali di buku diary Anna Buckner. Scene beralih ke hutan saat Kurt dan Jules sedang bermesraan. Dan gilanya ditonton oleh puluhan pasang mata di lab. Ketika Kurt ingin melepaskan pakaian Jules, Jules menolaknya karena dingin. Akhirnya Steve dan Gary mencoba membuat suhu di hutan menjadi agak panas. Dan melepaskan kabut feromon, yaitu sejenis kabut yang mengandung zat untuk merangsang daya seksual. Ketika lagi asik bermesraan, kemudian datang salah satu mayat hidup Buckner yang langsung menusuk tangan Jules. Kurt juga kena luka tusukan di bahunya saat mencoba menolong Jules. Tak lama muncul mayat hidup lainnya mencoba mengepung mereka. Jules mati dengan kepala terpenggal. Sementara itu di lab, Steve dan Gary yang menyaksikan Jules sudah mati sebagai korban pertama, kemudian menarik tuas di dalam lemari kecil untuk mengalirkan darah Jules ke sebuah dinding bergambar. Beralih ke pondok, Marty seperti mendengar suara bisik-bisik dan itu mengganggunya. Dia pun keluar dari pondok untuk menenangkan diri. Tiba-tiba muncul Kurt dengan wajah panik dan berdarah. Kurt bilang Jules sudah mati, sementara Marty sedang mengunci semua jendela dan pintu. Dana yang tidak percaya berniat mencari Jules. Tetapi saat dia membuka pintu, sosok mayat hidup bertubuh besar sudah bertengger manis di depan Dana. Dan si mayat pun melempar kepala Jules ke arah Dana. Sementara Kurt, Marty, dan Holden mencoba memblokir si mayat agar tidak masuk ke dalam pondok. Kurt kemudian menyuruh mereka untuk tetap bersama di dalam pondok. Steve dan Gary yang mendengarnya melepaskan sebuah kabut yang bisa memanipulasi pikiran. Kurt yang menghirupnya kemudian berkata mereka harus berpencar. Tiba-tiba pintu masuk dirusak oleh si mayat hidup. Sementara Kurt mencoba menangani si mayat, tiga yang lainnya masuk ke dalam kamar masing-masing. Gary pun langsung mengunci kamar mereka secara otomatis. Ketika Marty menutup jendela, tidak sengaja tangannya menyenggol lampu kamar hingga jatuh. Di situ Marty melihat sebuah kamera kecil pengintai menempel pada lampu kamarnya. Marty mengira mungkin dia sedang masuk ke sebuah acara reality show. Kemudian kaca jendela dipecahkan oleh Buckner yang lain. Marty pun digulingkan keluar pondok. Marty mencoba memukul kepala si mayat sebelum kabur. Tetapi si mayat berhasil melempar pisau ke punggung Marty. Dan Marty pun digerit masuk ke lubang kuburan. Darah pun kembali dikucurkan. Sementara itu mayat hidup yang lain sedang mengincar Dana. Dana pun ditolong oleh Holden yang tiba-tiba memecahkan cermin satu sisi yang menyekat kamarnya dengan kamar Dana. Dana pun membuka dan masuk kembali ke pintu ruang bawah tanah. Disusul Holden di belakangnya. Sementara Kurt masih mencoba memblokir pintu pondok. Setelah diperhatikan lagi, ternyata banyak senjata tajam di bawah sana. Bahkan ada ranjang dan rantai seperti bekas digunakan untuk mengeksekusi seseorang. Dana dan Holden mengira bahwa peralatan-peralatan itu yang digunakan untuk mengeksekusi keluarga Buckner. Ketika mereka lagi mencari pintu jalan keluar, tiba-tiba Holden diserang oleh salah satu mayat yang berhasil masuk. Dana mencoba menolong Holden dengan menusuk mata si mayat. Tetapi satu tusukan saja tidak berefek apa-apa. Akhirnya Dana menusuk tubuh si mayat berkali-kali. Kemudian muncul Kurt dari pintu tersembunyi di dalam ruang bawah tanah itu yang mengakses langsung ke hutan. Kurt, Holden, dan Dana pun melarikan diri. Scene beralih ke Jepang saat anak-anak sekolah berhasil memusnahkan hantu tersebut dengan berubahnya menjadi kodok. Gary yang melihat Kurt, Holden, dan Dana mau kabur dengan Orvi, dia langsung memblokir jalanan di terowongan dengan meledakannya. Kurt tidak kehabisan akal. Dia mencoba menggunakan motor besarnya untuk menyeberang jalanan di ujung sana. Holden bilang kemungkinan ada sekitar lima kaki jarak yang harus Kurt lompati. Kurt pun bersiap-siap dan berjanji akan kembali membawa bala bantuan ketika dia sudah berhasil keluar dari tempat itu. Tetapi yang terjadi, Kurt justru menabrak tembok yang tidak terlihat. Dia pun jatuh bersama dengan motornya ke jurang besar. Holden dan Dana bingung kenapa Kurt bisa menabrak sesuatu yang tidak tampak. Kemudian Dana ingat ucapan Marty soal si pengendali. Mungkin tempat itu memang ada yang mengendalikan. Darah Kurt pun dikucurkan. Holden dan Dana kembali ke Orvi. Dan mereka pergi mencari jalan keluar lain. Tetapi sayangnya, di dalam Orvi sudah ada si mayat hidup dan Holden pun mati ditusuk di lehernya. Orvi terguling dan masuk ke dalam danau. Dana mencoba keluar dari dalam air tetapi kakinya sempat ditahan oleh si mayat hidup. Scene beralih ke lab. Mereka merayakan kematian korban keempat. Daniel seanak baru bertanya kenapa mereka semua merayakan sedangkan masih tersisa satu yang belum mati. Steve bilang, Dana adalah korban opsional. Selama dia yang terakhir, membuatnya menderita sudah cukup. Dana kemudian muncul dari permukaan air dan naik ke dermaga. Di situ Dana habis-habisan disiksa oleh si mayat hidup bertubuh besar. Sementara para pekerja lab berpesta pora. Kemudian ada telepon yang menginterupsi pesta mereka. Ada yang memberitahu bahwa kecuali Dana, korban yang dipersembahkan belum sepenuhnya lengkap. Ternyata Marty masih hidup guys. Dia nolongin Dana yang nyaris dibunuh oleh si mayat bertubuh besar. Marty pun membawa Dana ke sebuah tempat. Yaitu lubang kuburan di mana Marty diseret masuk oleh mayat Buckner. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata lubang tersebut bukan kuburan. Melainkan sebuah akses menuju ruangan lain. Marty bilang ada seseorang yang sengaja mengirim makhluk-makhluk itu untuk membunuh kita. Akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke dalam lift yang akan membawa mereka entah kemana. Ternyata lift tersebut adalah sebuah kubikal-kubikal ruangan yang berisi makhluk-makhluk aneh. Ada manusia serigala, hantu asap, balerina berwajah gigi, dan puluhan makhluk pembunuh lainnya. Dana sadar akan satu hal, bahwa mereka adalah yang terpilih untuk melakukan permainan itu. Steve dan Gary sudah menemukan Dana dan Marty di salah satu kubikal. Kemudian pintu terbuka dan mereka disambut petugas yang langsung mengacungkan pistol ke arah mereka. Para petugas lain kemudian dikerahkan untuk membunuh Marty dan menangkap Dana. Kemudian ada suara dari mikrofon yang mengatakan bahwa permainan yang mereka lakukan adalah sebuah ritual persembahan yang rutin dilakukan untuk makhluk kuno di bawah tanah. Marty dan Dana pun langsung bersembunyi di sebuah ruangan kecil berisi mesin operator. Ketika para petugas sedang menembaki ruangan kecil itu, Dana pun membuka semua pintu kubikal sehingga puluhan makhluk itu pun menyerang para petugas dan pekerja lab. Ruangan itu udah gak karuan jadinya. Darah di mana-mana, makhluk menyebar dan berpencar membunuh semua para pekerja lab. Karma dibayar tunai. Dan makhluk yang terakhir tiba adalah Anna Buckner. Daniel kasihan dikerubungin mayat hidup padahal dia yang paling baik di lab itu. Steve dicokot sama makhluk mirip salamander. Si asisten dililit sama tentakel gurita raksasa. Sedangkan Gary sempat menyelamatkan diri ke ruang bawah tanah sebelum akhirnya ditusuk oleh Dana. Sebelum mati, Gary berpesan, bunuhlah Marty. Kemudian Dana dan Marty menelusuri lorong bawah tanah dan menemukan sebuah ruangan yang dikelilingi dinding-dinding bergambar manusia yang merupakan bagian dari ritual pengorbanan. Kemudian muncul seorang ibu paruh baya yang merupakan direktur tempat tersebut. Si direktur menjelaskan bahwa makhluk kuno di bawah sana menginginkan anak muda berjumlah lima orang. Yang terdiri dari si pelacur Jules, si atlet Kurt, si sarjana Holden, si bodoh Marty, dan terakhir si perawan Dana sebagai penentu takdir. Jika ritual gagal, si makhluk kuno di bawah sana akan bangkit. Dan selama si makhluk kuno menerima pengorbanan, dia akan tetap berada di bawah. Matahari akan terbit delapan menit lagi. Jika Marty masih hidup, ritual akan gagal dan dunia akan hancur. Tiba-tiba Dana mengacungkan pistol di tangannya ke arah Marty. Belum sempat Dana melepaskan peluru, dia diserang oleh manusia serigala dari belakang. Pistol terlempar. Marty dan direktur saling berebut. Dan Marty yang mendapatkannya langsung menembak si manusia serigala yang sedang ngusel-nguselin Dana. Si direktur dan Marty kembali baku hantam tanpa menyadari bahwa ada sosok mayat hidup Anna Wagner muncul di belakang mereka. Dana yang sudah tidak sanggup bicara mencoba memanggil Marty. Dan ketika si direktur ingin menembak Marty, Anna Wagner pun mengempaskan kapaknya ke kepala si direktur. Marty pun menendang si direktur dan Anna Wagner hingga jatuh ke bawah. Sesudahnya, Dana minta maaf kepada Marty. Marty juga meminta maaf karena membiarkan Dana diserang manusia serigala. Kemudian mereka berdua merokok. Pasrah dengan keadaan yang kemungkinan dunia sebentar lagi akan hancur karena munculnya si manusia kuno di bawah sana. Dan cerita pun selesai.